Sekarang saya ada di New York, tempatnya di Union Square. Saya mau jajah lapak sini. Mari kita lihat lebih jelas cara mainnya, mohon diperhatikan langkah-langkah blunder. Yang dilakukan kedua belah pihak, mohon dihafal bila perlu dicatat, agar tidak salah menyimak dan mengartikan dan memahami. Secara hitung-hitungan atau secara matematika, lapak. Amerika lebih banyak melakukan langkah blunder ketimbang. Irene Sukandar, makanya saya sering mengatakan semakin banyak Anda melakukan langkah blunder dan semakin kecil harapan Anda untuk memenangkan permainan. Sebelum kita berlanjut, bagi Anda yang belum bergabung bersama tim Master Catur Indonesia, Anda tidak akan salah pilih. Jika Anda mengambil keputusan dan subscribe, share dan aktifkan loncengnya, kami jamin Anda tidak akan salah pilih. Di sini Irene Sukandar memegang buah yang putih, lapak Amerika Serikat memegang buah yang hitam. Berlanjut dimulai dengan pion E, pion E5, Irene Sukandar menjawab kuda F3. Pion D6, pion D4, nama tingkat pembukaan ini pilih door defense. Berlanjut kuda C6, gajah B5 mengunci kuda gajah D7, kuda C3, kuda F6. Lalu Irene Sukandar menjawab rokadeh pendek, sangat terlalu cepat. Mari kita kembali selangkah ke belakang seharusnya. Langkah yang lebih baik dari situ pion D5, mengancam. Kuda dan memaksa kuda harus melangkah, dan ini juga perlu untuk jadi pelajaran bagi kita sebagai penggemar catur. Karena kita telah menguasai pusat papan catur, dan itu sangat-sangat penting untuk dipahami. Berlanjut kuda B8, langkah penting menteri D3. Kalau dia terburu-buru makan gajah, menteri kali gajah skat, kuda tutup menteri kali pion. Gajah E, menteri B5, dan putih unggul 1 pion, dan kedua pion menguasai pusat papan catur. Mari kita kembali. Kalau di posisi ini lapak Amerika menjawab gajah E7 bersiap rokadeh, gajah C4, rokadeh pendek, juga rokadeh pendek. Pion A6, pion A4, dan hitam sangat sedikit mendapatkan ruang petak papan catur. Dan itu salah satu harapan besar untuk bisa menyelesaikan partai dengan mudah. Mari kita kembali di langkah aslinya. Rokadeh pendek lalu pion kali pion, kuda kali pion gajah E7. Lalu Irene Sukandar menjawab pion H3, adalah langkah blunder. Lalu lapak Amerika Serikat menjawab pion H6, juga langkah blunder. Seharusnya langkah terbaik kuda kali kuda. Kalau hitam mengetahui hal itu, kemungkinan besar dia akan menang. Contoh mari kita kembali selangkah ke belakang. Apa resiko sekuensi pion H6 ini? Kuda kali kuda, menteri kali kuda, gajah kali gajah, kuda kali gajah. Rokadeh pendek, gajah E3, pion E5, pion E5, kuda D7. Kalau menteri kali pion, tentu itu hanya permainan orang goblok. Karena akan dibalas pion C6. Mengancam menteri dan kuda tentu kuda harus jatuh. Mari kita kembali selangkah ke belakang. Langkah terbaik kuda C3, pion C6, pion A3, benteng E8, pion B4, kuda kali pion. Menteri kali kuda, gajah F6, menteri F4, gajah kali kuda. Secara analitik permainan masih dipegang oleh hitam. Mari kita kembali. Tadi sudah kita lihat pion B4, gimana kalau pion F4 melindungi pion E, gajah C5 mengancam menteri, menteri D2, gajah kali gajah, menteri kali gajah, pion F6 mengunci pion, pion E6, kuda F8 mengancam pion 2 kali. Kalau pion F5 melindungi pion E, pion D4 mengancam menteri dan kuda. Tentu kuda harus jatuh. Mari kita kembali. Kalau benteng E1, jawaban yang sama, gajah C5, juga mengancam menteri D2, gajah kali gajah, benteng kali gajah, benteng kali pion, benteng kali benteng, kuda kali benteng lagi-lagi hitam unggul 1 pion. Secara analitik permainan masih dipegang oleh hitam. Mari kita kembali. Di posisi ini tadi sudah kita lihat pion E, dorong. Gimana kalau pion kali pion, kuda kali pion, pion C. Empat pion A6, kuda C3, kuda kali gajah, menteri kali. Kuda, benteng D1, menteri F3 menghindari dari diagonal. Panjang benteng, dan sekaligus mengancam pion, pion. C6, benteng D1, mengancam menteri sekaligus merebut. Jalur terbuka, menteri B6 menghindari serangan benteng. Sekaligus mengancam pion B, lalu pion B3, benteng. D8, benteng E1, benteng kali benteng, dan kuda kali. Benteng, menteri B4 mengancam benteng, raja F1 melindungi benteng. Langkah penting menteri kali benteng skat. Langkah terpaksa raja kali menteri, gajah B4 skat. Langkah terpaksa raja G1, benteng E1 putih selamat jalan di dunia akhirat. Makanya saya sering mengatakan, janganlah melakukan langkah blunder, dalam tingkat pembukaan setidak-tidaknya 10 langkah ke depan. Dan itu berakibat fatal apabila lawan telah mengetahui hal itu. Mari kita kembali di langkah aslinya. Berlanjut pion H3 blunder, pion H6 juga blunder. Lalu Irene Sukandar menjawab benteng E1 juga blunder. Lalu Lapak Amerika menjawab pion A6 juga blunder. Saya juga tidak tahu apa mereka pemain profesional atau pemain abal-abal. Padahal permainan masih tingkat pembukaan masih di langkah ke-7 sampai 9. Masih sangat terlalu mudah. Mungkin pun, Anda bisa melawan kedua belah pihak, kalau begini cara kerja mereka. Berlanjut lalu Irene Sukandar menjawab gajah F1 juga. Kurang akurat, padahal langkah yang lazim sebetulnya. Kuda kali kuda, berlanjut rokade pendek langkah terbaik. Gajah E3, benteng D8, pion F4, juga kurang akurat. Langkah yang lazim di posisi ini, kuda E2, gajah F. Delapan langkah blunder, gajah F2 blunder, pion G6 juga. Blunder, lalu Irene Sukandar menjawab pion A3 langkah. Blunder paling, gajah G7, juga blunder, menteri D3. Juga langkah blunder, saya tidak bisa terapkan secara analitik, karena kedua belah pihak terlalu banyak melakukan. Langkah yang konyol, pion B. Benteng E1, langkah terbaik. Kuda A4, langkah blunder, pion E5, pion kali pion. Pion kali pion. Kuda C4, langkah blunder, pion kali kuda, kuda kali pion. Menteri F3, juga blunder, kuda kali benteng, benteng kali kuda, menteri kali pion, menteri kali menteri. Gajah kali menteri, kuda D5. Gajah E5 juga langkah blunder, kuda F3. Lalu gajah D6, langkah paling goblok dan tolol. Kuda F6, sekat sekaligus mengancam benteng dan gajah. Lalu lapak Amerika menyerah, karena dia melihat langkah selanjutnya. Perwira dia akan jatuh dengan secara cuma-cuma. Mari kita kembali selangkah ke belakang. Di posisi ini mungkinpun, Anda telah mengetahui kalau kuda ke F6 sangat berbahaya. Kalau seandainya pun, dia menjawab langkah sederhana gajah ke F5. Sekaligus menghindari jalur terbuka dari benteng. Dan posisinya sudah aman. Sekian dan terima kasih bagi yang telah menonton video ini sampai akhir.